Oke, yang pasti Tofu akan reunion. Reunion tuh istilahnya formasi lama dan formasi baru. Itu akan bareng-bareng. Jadi ini memang pertama kali. Kan kita punya satu kali pergantian kan. Formasi awal tuh Bla, Anton sama Uya. Terus Uya keluar di album kedua, digantikan sama Arif, Junior Arif. Terus sampai album tiga, empat dan The Best. Tapi di The Night's Festival kita akan manggung berempat berarti. Dan ini pertama kalinya? Iya, betul. Setelah berapa belas tahun ya? Setelah tiga belas tahun? Tiga belas tahun untuk formasi yang terakhir. Dan formasi awal itu enam belas tahun. Jadi ya, cukup lama. Jadi empat personel, Bla, Uya, Anton, Junior Arif. Enggak sih, kebetulan enggak ya. Uya justru dari setahun lalu udah sering banget telepon aku. Rani dong, Rani dong. Belum siap nih. Karena kan kalau Rani tuh pasti ada banyak berentet kalau sekali udah manggung. Pasti kita tuh terus terang masih sibuk dengan pekerjaan yang sekarang gitu. Jadi memang tunggu harus sampai oke deh. Kebetulan memang ada event yang bagus, why not? Enggak sih, Uya. Kemarin sempet ke rumah aku. Kita udah latihan juga. Sepet syuting juga. Udah enggak sih, enggak susah. Nyiapin materinya seperti apa, Bla? Nyiapin materinya sama aja ya, Rani. Sama aja sih, karena kita punya repertoire yang dulu-dulu kita bulik lagi. Terus juga kita ada juga contekan beberapa partitur yang kita bisa masuk punya. Berarti enggak ikutin aja. Terus additional player-nya juga sama seperti yang dari tahun 99 kita pakai. Jadi memang basis, gitaris, drummer, itu orang-orang lama juga. Bahkan sampai road manager, sound engineer yang di FOH itu juga kita pakai yang lama. Jadi enggak terlalu susah. Karena memang ya paling pemanasan sekali dua kali, udah lumayan chemistry udah dapet lagi. Udah setahun sendiri, lupa aku ini mulai berjun di sport festival. Jadi kayak ada canggungan sendiri enggak sih? Canggung sih enggak sih ya. Kalau antar personil enggak. Jadi kebetulan memang antar personil enggak pernah ada satu kayak berantem, marahan. Walaupun sempat ada pergantian, tapi tidak dilandasi oleh kemarahan gitu. Jadi terus terang kita senang banget. Pas ketemu lagi, terus ketemu anak-anaknya. Karena kita semua udah punya anak kan. Wah senang banget ketawa-ketawa kita nginget yang jaman-jaman muda ya. Iya, iya. Pokoknya seru banget kita malah semangat. Sampai kalau di Whatsapp, eh Kak Sabuni kok ketemuannya gitu, ketemuannya besok ya gitu. Mau anak-anak jangan lupa ketemu lagi. Jadi yang saling kenal. Jadi anaknya A, sama B, sama C, sama D, kita harus saling kenal. Berarti sekarang momen Reoni apa? Betul banget. Reoni-nya enggak hanya Tofu tapi The Family dan juga additional player semuanya. Bener-bener yang semuanya. Seru banget sih. Uya kemarin? Hah? Kurang lebih tuh kita akan bangung sekitar 45 menit. Kita lagunya antara 7, 8, 9 ya? 8 lagu. Terus Uya masih bisa nyanyi atau gimana Mbak? Uya masih sih kemarin. Sayang banget. Dia tuh tadi tuh on the way ke sini. Dia ngelepon. Dia tuh pengen banget tau gak dateng. Cuma sayang dia harus live kan di TV. Dan salah satu personenya juga lagi ada di Semarang. Jadi kita ngelakili ya. Dia seneng banget. Cuma om partnya Uya kan banyak rap. Iya. Tapi dia nyanyi juga. Cuma dia ribetnya adalah ketika dia keluar. Kita masih ngeluarin 2 album. Dan itu ada lagu-lagu yang dia belum code. Dia belum tau iya. Tapi dia kemarin pas latihan ya dia berusaha menghafal. Jadi gak apa-apa seru-seru aja fun. It's so fun. Karena pas kita ketemu kita bener-bener nginget masa lalu yang Ya ampun ternyata dulu kita tuh nakal banget ya. Bener banget gitu. Sekarang kan udah dewasa. Udah tuwir gitu. Seru banget. Pokoknya it's so fun. Tapi saat mumpul kemarin pertama. Sudah diselitian. Lebih ngebahas kayak masalah. Jadi gak susah. Kita udah 2 kali ketemuan. Yang pertama memang kita hanya duduk. Untuk membahas tentang. Kita nih gimana sih sekarang gitu. Apa kabar. Terus gimana. Terus yang kedua emang bener-bener diselitian. Kita 3 jam full latihan. Gitu. Bocoran lagunya apa aja yang akan dibawakan? Bocoran lagunya rata-rata yang ada di video klip. Jadi yang memang hits. Seperti Cinta Semu. Yang sudah lupakan saja itu pasti. Mimpi Terinda. Yang biarkan ku sendiri. Lagu-lagu itu. Terus Aku Padamu. Apalagi sih. Takkan. Kok gue jadi lupa ya? Iya makanya lupa ya. Karena mostly lagu-lagu yang pernah diada di video klip. Oh ya hidup cuma sekali. Ya hidup cuma sekali. Satu kali ya gitu. Jadi bener-bener lagu-lagu hitsanya sih. Total latihan udah berapa lama? Baru sekali. Eh 2 kali latihan. Cuma kita mau akan latihan lagi sekali atau 2 kali lagi. Supaya mantep. Gak pula mengingat udah gak muda lagi kualitas suara. Penurunan sih. Jelas penurunan. Kalau sesi terus terang penurunan. Kalau lu tarif. Nafas. Iya betul ya. Nafasin sama anjang gitu kan. Iya dulu kurus kan. Terus ada satu cerita sih. Uya itu naik sekitar berapa kilo dia? Sepuluh. Dia 10 kilo. Aku 12 kilo. Terus Arif 25 kilo. Tapi Anton cuma 5 kilo. Jadi gitu kita kayak gendut-gendut gitu pas kemarin. Puluhan kilo. Iya jadi puluhan-puluhan kilo gitu. Jadi ya pasti ngaruh lah ke suara. Dulu kan kayak lincah banget gitu. Sekarang ya udah lah ya ibu-ibu juga gitu. Tante-tante dan om. Ada yang lucu juga pas kemarin latihan. Biasanya dulu kita masih muda kan baca gitu kan. Biasa gitu. Sekarang udah ribet. Ini apa sih terusannya? Terusannya apa sih? Terusannya apa sih? Udah jauh-jauh gitu kan. Kalau ada yang pake kacamata plus gitu. Ada yang udah minum obat darah tinggi. Kacau. Eh Udia tuh udah minum obat darah tinggi. Setiap pagi harus katanya. Terus ada plus plus gitu. Mala lirik semuanya. Aduh kok kacamata nih gue gitu. Terusannya apa sih? Tapi seru banget. Karena tobu formasi awal kita kenalnya waktu masih SMA. So it was like 1992-1993 jaman Tana bakal perambut. Jadi ya selama-lamanya kita pisah ya pasti akan akrab sih. Karena kan kenalnya dari umur 17 tahun. Iya. Sekarang udah 40 sekian gitu. Jadi ya it's like a very nice moment ya. Ini hukuman emasional kita berempat itu sebenernya emang udah gila banget. Jadi ketika kumpul lagi. Wah ini momen keren banget nih gitu kan. Ada lagu spesial kan? Lagu spesial. Lagu spesial. Semuanya spesial sih. Karena kita masih inget dulu ketika kita manggung itu kayak semua orang nyanyi. Dan dulu kan jadwal tofu tuh rapet banget. Kayak seminggu tuh dalam sebulan tuh di Jakarta paling cuma 2 hari. Jadi bener-bener iya kan. Jadi kayak disana tuh semua lagu tuh spesial pasti sing along. Makanya pengen banget nanti yang nonton melakukan hal yang sama. Iya. Tapi reaksi Uya siapa sih kemarin ketika diajakin untuk reuni? Oh dia seneng banget. Karena dari tahun lalu memang dia udah pernah telepon. Oh iya dong reuni antar dulu dong. Maksudnya belum ada saat yang pas. Dia yang paling kepengen sih. Kalian paling sering telepon. Tapi... Projenik sih akan ada project kembalikan? Nah itu belum tau sih. Kemungkinan selalu ada. Tapi kalo untuk seperti dulu sih kayaknya gak mungkin ya. Karena udah kita udah punya pekerjaan yang lumayan menyita waktu juga. Tapi kalo sekali-sekali why not? Tapi kalo untuk serius kayak dulu sih kayaknya gak ya. Tapi kalo once in a while why not? Tapi sekarang sudah mau batasi? Ya pasti sih. Pasti ada batasnya gak bisa. Kalo dulu kan kayak manggung seminggu berapa kalipun kita bisa. Kalo sekarang tuh susah banget gitu. Ya sibuk. Saya juga punya kantor. Anton juga punya kesibukan juga. Arif juga udah di Semarang. Jadi memang agak susah. Lagi-lagi satu lagi ya? Gak ada ya? Di toko gak ada. Gak ada.